Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma suli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Selamat sore dan apa kabar sahabat radio ke dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan sehat wal afiat Dan semoga sahabat ini kesehatan yang kita miliki ini Dapat kita gunakan untuk hal-hal yang positif Hal-hal yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Dan semoga segala aktivitas kita di kesempatan Rabu hari ini Itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan kelencaran hingga malam nanti Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di sore hari ini kita dapat bersuah lagi ya Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinul islam Dan sebelumnya Irfan sahabat dulu Sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama kami Baik anda yang saat ini sedang menengarkan melalui Radio Kufrekuensi ya Di 92,9 FM Cirebon Atau anda yang sedang menyimak melalui audio streaming Di www.radioku.com Atau anda yang saat ini sedang menyimak melalui Live streaming di Facebook Radio Kufrekuensi ya Diberikan keistikamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Baik sahabatku di program kesempatan Di program pesantren hatiku maksud kami Kita akan kembali belajar Sahabatku ya Bersama Asadi dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Cirebon Itu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu Sahabatku ya Ya dengan kajian kitab Al-Is'ad Fi Jawazita Wasul Wal Istimdad Sahabatku Untuk anda yang memiliki kitabnya Mari dipersiapkan terlebih dahulu Sahabatku kitabnya Dan juga jangan lupa menyiapkan alat tulisnya Agar kita bisa mencatat Pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Syekhu nanti Dan Alhamdulillah Sudari bersama kita Langsung saja kita sampai beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kaya hidupan sehat walafiat berkata Antum dan para penengar semuanya Alhamdulillah 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 dibilalamin Bagi di kesempatan pesan teren hatiku Sahabatku hari ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan Kepada kami semua? Insya Allah kita melanjutkan tentang Hadis-hadis Yang menerangkan bahwa Kita Mengikuti ulama Dari Empat mazhab Atau ulama-ulama Yang benar-benar Diakui Tentang keilmuannya Insya Allah Ya baik Tiap-tiap untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Al-khair Wasyar Masyiatillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan Dan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga Semoga Allah Senantiasa menjaga beliau Memberikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan sehat Dan semoga Allah Senantiasa memberikan kepada beliau Taufik Sehingga beliau diberikan oleh Allah Istiqomah Untuk memimping umat Islam Terutama dalam memimping kita semua Untuk lebih dekat kepada Allah Dan semoga Allah Memberikan Apa yang menjadi cita-cita beliau Terutama adalah cita-cita Da'wah beliau Dalam mengajak umat Islam Untuk dekat kepada Allah Dan kenal kepada Rasulullah S.A.W Amin Ya Rabbal Alamin Kang Irfan dan juga para pendengar Radiku dimanapun Anda berada Alhamdulillah Pada sore ini Kita diberikan kesempatan oleh Allah S.W Untuk kembali Meraja'ah Mutola'ah Untuk kembali kita bersama-sama Mengkaji salah satu kitab Karya ulama' Alhamdulillah Pada sore ini Kita diberikan kesempatan oleh Allah S.W Untuk memperbaiki diri kita Untuk meningkatkan kualitas Diri kita Terutama adalah kualitas keimanan kita Dan ketakuan kita kepada Allah S.W Dan Alhamdulillah Kita diberikan kesehatan oleh Allah S.W Untuk saudara-saudara kita Yang masih dalam keadaan sakit Di beberapa negara sekarang Masih ada banyak yang sakit Terutama adalah dengan Terus adanya wabah Sehingga beberapa Saudara-saudara kita Masih mengalami sakit Semoga Diberikan kesembuhan oleh Allah S.W Dan semoga diberikan Kekuatan oleh Allah S.W Kembali sehat Amin Amin Kang Irfan dan Jika berapa mendengar Di mana pun Anda berada Sebelum kita Kembali membaca kitab Al-Isa'ad Kita bertengah dulu Al-Fatihah untuk Guru-guru kita semua Yang telah mendahulu kita Untuk orang tua kita semua Untuk kaum musliman Musliman Mawabun al-Uminat Khususnya adalah Untuk guru kita Habib Hussain Al-Fatihah 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 Surah Al-Fatiha Al-Fatiha Semoga dengan bacaan Al-Fatiha tadi Kita diberikan oleh Allah SWT Kelancaran Di dalam acara kita Dan semoga Allah SWT merintui kita semua Sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Baiknya Irfan dan juga berapa dengar Di mana Anda berada Kemarin kita telah membaca sebuah hadis Yang sangat luar biasa Yang mana dengan hadis tersebut Menerangkan bahwa Ulama ini memiliki pengetahuan-pengetahuan Yang juga mungkin jarang Di antara orang-orang Yang memiliki pengetahuan Sebagai pengetahuan para ulama tersebut Sehingga ketika kita sebagai orang awam Ingin mengetahui suatu hukum Dan seterusnya Maka kita bertanya kepada ulama Kita mengikuti Apa yang difatwakan oleh para ulama Dan semacam itulah Dari generasi ke generasi Dulu zaman sahabat Itu berfatwa kepada nabi Minta fatwa kepada nabi Kemudian nabi Memberikan hukum-hukum Baik dari Al-Quran langsung Atau dari hadis beliau Kemudian Setelah Rasulullah SAW Maka generasi setelah Sohabat itu Mereka bertanya kepada para sohabat Kemudian para sohabat berfatwa Dan kita ketahui Banyak sekali Yang terkenal sekali fatwa Fatwanya Sayyidina Ali Fatwanya Sayyidina Umar Fatwanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Fatwanya Sayyidin Sabit Sahabat Sayyidina Zaid Bin Sabit Ibn Mas'ud Abdullah bin Umar Dan seterusnya Fatwa-fatwa mereka Itu saat ditanya oleh Generasi tabi'in Kemudian Setelah generasi tabi'in Generasi tabi'in Itu juga Mereka Bertanya kepada Para tabi'in Bertanya kemudian Mereka berfatwa Dan Memang Banyak diantara mereka Ada yang awam Ada yang ulama Semacam itu Dari generasi Sohabat Generasi tabi'in Generasi tabi'in Itu sama Jadi Dari zaman Salaf soleh itu Memang demikian Sohabat Yang mungkin Tidak banyak Berkumpul dengan nabi Akan bertanya Kepada sohabat Yang sering berkumpul Kepada nabi Kemudian Para tabi'in Yang mereka Tidak Memiliki kesempatan Untuk belajar Hadis Yang Secara langsung Kepada para sohabat Atau Belajar Tafsir-tafsir Secara langsung Kepada para sohabat Maka mereka Bertanya kepada Para tabi'in yang lain Tabi'in yang Mereka Fakih Yang mereka ulama Kemudian Begitu pula Generasi setelahnya Tabi'in Dan begitu Seterusnya Sampai zaman sekarang Jadi Selalu ada Ulama Dan orang awam Semacam itu Nah Untuk orang awam Maka kalau orang awam Ya tidak Perlulah Orang awam ini Menyebukkan diri Dengan sesuatu Yang dia tidak mengerti Karena Kalau misalkan Dia ingin solat Kemudian Ingin belajar solat Ini orang awam Maka dia harus Faham Al-Quran Faham hadis Faham riwayat Tentang solat Dan seterusnya Maka berat Bagi orang awam Apalagi yang Orang awam ini Karena Tidak berkesempatan Untuk belajar Apa namanya Tentang Al-Quran Hadis Bahasa Arab Dan seterusnya Maka mereka Dalam hal Dalam banyak hal Maka Mengikuti Fatwa para ulama Kemikian Nah Begitulah Sampai sekarang Nah Para ulama sendiri Itu ada tingkatan-tingkatan Artinya Tidak semua para ulama Itu langsung Bisa berfatwa Tidak Para ulama Secara langsung Bisa mengambil Apa namanya Istimbat hukum Atau mengambil hukum Dari Al-Quran Dan Al-Hadis Secara langsung Jadi ulama pun Bertingkat-tingkat Ada Namanya Mujtahid mutlak Ada Mujtahid muntasib Ada Mujtahid madhab Ada Mujtahid fatwa Kemudian Ada Mujtahid tarjih Yaitu Murojih Yaitu Mujtahid fatwa Kemudian Ada Hamalatul fikhi Kemudian Ada orang-orang awam Orang-orang Awam Kemudian Hamalatul fikhi Sendiri Ada An-Nazirfi Ada yang tidak Yang Hamalatul fikhi Itu orang-orang Yang hanya Memahami fikhi Saja Apa namanya Hafal Ini boleh Enggak boleh Menurut ulama itu Hamalatul fikhi Kemudian Mereka ada yang An-Nazirfi Yang mereka juga Punya Kemampuan untuk Memahami Fatwa-fatwa tersebut Kemudian Bisa Apa namanya Mengambil kesimpulan Tentang Kias-kias Dan seterusnya Ada yang Tidak Mereka hanya Hafal saja Tahu saja bahwa Disini dikatakan Boleh Enggak boleh Dan seterusnya Dan itu yang Kebanyakan zaman sekarang Hanya sampai situ Dan itu Termasuk ulama juga Tetapi Tidak sampai Derajat Semacam itu Kemudian Kalau orang awam Ya sudah Orang awam Mereka tinggal Mengikuti Apa fatwa ulama Saja Lebih enak Orang awam itu Tetapi orang awam ini Kalau dia punya Kesempatan untuk Belajar Ya silahkan Belajar Kalau dia masih Punya kemampuan Untuk menghafal Ya silahkan Tapi Kalau sudah Tidak sempat Karena Anaknya banyak Kemudian Dia harus kerja Menghidupi keluarga Dan seterusnya Dia hanya punya kesempatan Sepakan sekali Ya sudah Derajat Jadi sepekan sekali Saya paham-pahamnya Atau mungkin sebulan sekali Yang penting Tetap Dekat kepada Para ulama Kemudian Kalau ada hal-hal Yang dia tidak tahu Tinggal tanya kepada ulama Kan selesai Semacam itu Nah inilah Apa namanya Kehidupan dalam Apa namanya Kita beragama itu Menurut kita Sangat mudah sekali Kalau kita mewajibkan Orang-orang awam Untuk Kemudian Apa namanya Mencari ilmu sendiri Harus hafal Quran Hapal hadis Harus Memahaminya Istimbat Harus ijtihad Harus tahu kias Tahu ini Usul fikir Waduh Kwaed fikir Dan seterusnya Nanti mereka Tidak sempat Dan berat Maka ya orang awam Ya begitu Sudara awam Tapi Kalau untuk Remaja-remaja Masih punya waktu Punya ini Ya silahkan belajar Semampunya Allah tidak pernah Apa namanya Menutup Pintu Apa Untuk masuk Derajat ulama Derajat mustahid Juga tidak pernah Ditutup Silahkan Siapa yang mau masuk Siapa yang mau Belajar Siapa yang mau Apa namanya Terus berusaha Agar sampai kepada Derajat Apa namanya Ulama Mustahid Silahkan Tapi Ya itulah Bahkan banyak Ulama-ulama Yang sangat hebat Yang mereka Memahami Al-Quran Dan Al-Hadis Tetapi mereka Tidak mau Dikatakan sebagai Mustahid Mutlak Tidak mau Kata mereka Kita mengikuti Mashab Syafi'i Kita mengikuti Mashab Maliki Semacam itu Karena mereka Memahami bahwa Yang mereka Capek ini Tidak akan Mungkin Mereka capek Kecuali Melalui Ulama-ulama Mashab Syafi'i Melalui ulama-ulama Mashab Maliki Sehingga Ketika Orang-orang Berkata Mashab Antum Langsung Al-Quran Sunnah Tapi kata mereka Tidak Saya mashabnya Syafi'i Saya mashabnya Maliki Dan begitulah Ulama Tawadu' mereka Nah Bagaimana Orang awam sekarang Ini banyak sekali Ya mohon maaf Orang awam sekarang Yang mereka Mungkin baru Belajar sedikit saja Itu sudah Mengangkat Kepala Kemudian Merasa bahwa Dia ulama Dia Sudah Berhak Untuk menjadi Mujtahid Mutlak Dan seterusnya Dia berhak Istimba Dan seterusnya Menurut saya Menurut saya Ini Karena dia Apa namanya Ujub Merasa dirinya itu Lebih daripada Orang lain Sehingga Dia tidak menganggap Sebagai Mashab Syafi'i Sebagai Mashab Maliki Sebagai Mashab Hanafi Sehingga dia Merasa bahwa Ya Mashab saya Quran Sunnah Bahkan saya mendengar sendiri Ada yang Mengatakan Ya kita Bermadhab Tetapi Sebagaimana Para ulama dulu Bermadhab Katanya Jadi Kalau ulama dulu Bermadhab itu Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Jadi Tidak Pada salah satu Mashab yang Khusus Yaitu Mashab Syafi'i Mashab Maliki Mashab apa Mereka mengaku Semacam itu Karena seolah-olah Mereka mengatakan Bahwa Ulama-ulama dulu itu Tidak paham tentang Hatis ini Tidak paham tentang Hatis itu Sehingga menurut dia Ya ini yang dipahami Hatis-hatis ini Oleh saya Inilah beberapa Keadaan Di zaman sekarang Tapi insyaallah Dengan Adanya Pondok-pondok Pesantren Dengan adanya Matrosa-matrosa Yang mana disitu Diajarkan Bagaimana Ilmu Usul Fiki Diajarkan juga Disitu bagaimana Kawaid Fiki Diajarkan disitu juga Bagaimana Hatis Ahkam Ayat Ahkam Kemudian disitu Diajarkan juga Al-Fikhul Muqoron Atau Fikih Muqorin Fikih Atau Fikih Muqoron Nah itu Disitu banyak Para pemuda-pemuda Yang sudah belajar Kesitu Dan kemudian memahami Bagaimana ulama Beristimbat Bagaimana Keluasan ilmu ulama Bagaimana Luasnya Ilmu mereka Dalam Al-Quran Dalam hadis Dalam Pemahaman Dalam kaedah-kaedah Sehingga Kecerdasan-kecerdasan mereka itu Sangat terasa Ketika kita belajar Ilmu-ilmu tersebut Bahkan Ya kalau kita masuk ke Kitab-kitab mereka Itu kita seperti Apa ya Debu yang Apa ya Yang Satu Satu debu yang Yang terbawa angin Kemudian jatuh di padang pasir Sangking luasnya mereka Atau Setitik Setetes dari air Yang jatuh di lautan Jadi Kita masuk ke Kitab-kitabnya mereka itu Seperti kita Tidak ada apa-apanya Seperti itu Jadi inilah Apa namanya Seharusnya kita Ketika melihat Ulama-ulama Madhab ini Kita melihat Lautan yang tak bertepi Lautan yang sangat luas sekali Yang mungkin Memandang ke timur Itu masih air Ke barat air Kesana air Karena Sangking luasnya Para Para ulama Dan Itulah yang seharusnya Sikap kita terhadap Para ulama Tidak kita meremehkan Dan tidak kita merendahkan Dan Dan ternyata Kita mengikuti Para ulama itu Sebagaimana yang Apa namanya Yang dikatakan Juga oleh Para ulama Bahwa kita mengikuti Ulama itu Ya itulah hakikat Kita beragama Semacam itu Karena apa Karena kalau Kita sekarang Mau beragama Secara langsung Dari sumbernya Itu juga kita berat Karena Kita Banyak hal-hal Yang tidak kita fahami Dan kita Untuk memahami itu Kita butuh kepada Penjelasan para Para ulama Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan Bagaimana juga Banyak hadis-hadis Yang mengisyaratkan Bahwa Kita sebaiknya Mengikuti Para ulama Dan tidak kita Sombong Dengan beristihad Sendiri Insya Allah Kita lanjutkan Setelah yang Terima kasih Ustaz atas Pemamparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan untuk Anda Sahabatku Yang masih Stay bersama kami Baik Anda yang Seti ini Sedang menghargakan Melalui audio Frekuensi Streaming Atau live streaming Di Facebook Radio Kucerbun Kita akan melanjutkan Pembelajaran kita Setelah jeda yang Berikut ini Untuk Anda Tetap di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lombaga Pengembangan Dagwah Al-Bahja Sedang Sumber Cirebon Baik sahabatku Kami ucapkan Terima kasih Untuk Anda Yang masih Bersama kami Di program Pesantren Hatiku Dan Kami ucapkan Terima kasih Untuk Anda Yang masih Stay Di live streaming Facebook Radio Kucerbun Atau Anda Yang saat ini Tenang mendengarkan Melalui Jaringan Radiku Network Ada Radio KU 104,7 FM Batam Dan juga Radio KU 92,4 FM Majalengka Terima kasih Sahabatku Selanjutkan Pembahasan Pada segmen Pertama Tadi Bahwa Kita Sebagai Orang Awam Kita Cukup Mengikuti Para Ulama Dan Tidak perlu Kita Sombong Kemudian Kita Merasa Bahwa Kita Lebih Dari Para Ulama Atau Kita Merasa Sombong Bahwa Kita Memiliki Pemahaman Yang Lebih Baik Daripada Daripada Para Ulama Sehingga Kita Enggak Mengikuti Para Ulama Baik Berkaitan Dengan Hal Ini Yaitu Kita Kenapa Harus Mengikuti Ulama Empat Mazhab Kemudian Kenapa Kita Tidak Memahami Sendiri Saja Kenapa Kita Tidak Istimbat Sendiri Saja Disini Kita Akan Membacakan Beberapa Hadis Yang Kemarin Sudah Kita Bacakan Hadis Yang Pertama Kemudian Pada Kesempatan Kali ini Kita Akan Membaca Hadis Yang Ketiga Yaitu Hadis Dari Abi Musa Al-Asari Radiyallahu Anhu Marfuan Yang Hadis Ini Dikatakan Sebagai Hadis Yang Marfuk Yaitu Sampai Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Masalah Ba'asani Allah Bihi Minal Huda Wal Ilm Kamasali Ghaisin Asoba Ardhan Fakana Minha Ta'ifatun Tayyibah Qabilat Al-Ma'af Ambat Al-Kala Wal Usbah Al-Kathir Perumpamaan Allah Mengutus Saya Dengan Membawa Petunjuk Dan Membawa Ilmu Perumpamanya Adalah Seperti Hujan Kamasali Ghaisin Seperti Hujan Asoba Ardhan Yang Menimpa Suatu Tanah Atau Bumi Fakana Minha Ta'ifatun Tayyibah Maka Diantara Tanah Tersebut Ada Yang Tanahnya Itu Sangat Bagus Sangat Bagus Qabilat Al-Ma' Menyerap Air Fa'am Batat Al-Kala Kemudian Dia Menumbuhkan Berbagai Macam Makanan Ternak Atau Rumputan Wal-Ujbal Kasir Dan Rumput Yang Banyak Disini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hatis Tersebut Yang Diruatkan oleh Abu Mus Al-Ash'ari Imam Sohabat Abu Mus Al-Ash'ari Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Membawa Hidayah Datang Membawa Ilmu Yang Mana Berupa Al-Quran Dan Hadis-hadis Beliau Kemudian Ketika Beliau Menyampaikan Rasulullah Menyampaikan Al-Quran Rasulullah Menerangkan Dengan Hadis-hadis Menyampaikan Hukum-hukum Maka Ketika Sampai Kepada Para Sohabat Sampai Kepada Para Sohabat Kepada Orang-orang Yang Disitar Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Maka Ada Sebagian Dari Mereka Itu Seperti Air Hujan Yang Menimpa Suatu Wilayah Dari Tanah Nah Sebagaimana Air Hujan Ketika Turun ke Bumi Itu Ada Tanah Yang Tetap Apa Namanya Tidak Bisa Menyerap Air Dan Tidak Bisa Menumbuhkan Rumputan Dan Ada Sebagian Lagi Yang Bisa Menyerap Air Kemudian Setelah Itu Menumbuhkan Rumputan Nah Yang Dibawa Al-Quran Dan Hadis Tadi Yang Berupa Hidayah Tadi Dan Ilmu Itu Ketika Sampai Kepada Para Sohabat Ada Di Antara Mereka Yang Sampai Masuk Kepada Telinga Mereka Masuk Kepada Hati Mereka Dan Menjadikan Apa Namanya Subur Apa Yang Ada Di Dalam Diri Para Sohabat Tersebut Dengan Apa Dengan Pemahaman Pemahaman Subur Dengan Apa Dengan Ilmu Semacam Itu Ketika Kita Berbicara Dengan Perumpamaan Tersebut Perumpama Adalah Bahwa Masyarakat Kita Ketika Berhadapan Dengan Al-Quran Dan Al-Hadis Berhadapan Dengan Ilmu Itu Kondisinya Macam-macam Ada Orang Yang Ketika Menerima Ilmu Atau Al-Quran Dia Subur Hatinya Sehingga Di Dalam Dirinya Tumbuh Banyak Sekali Pemahaman Pemahaman Tetapi Ada Juga Yang Tidak Subur Yang Mana Hanya Lewat Saja Seperti Tadi Yang Hujan Pada Suatu Tempat Ada Yang Airnya Hanya Lewat Saja Tidak Menumbuhkan Apapun Nah Disini Dikatakan Oleh Syekh Abdul Hadid Al-Khursa Fal Al-Arazi At-Tayibah Ya Kulub Ulama Wal Immati Allati Qabilat Hudallahi Fa Ambatatil Al-Arazi Fikhan Wa Fahman Wa Stimbatan Tanah Tanah Yang Bagus Yang Subur Itu Ibaratnya Adalah Hati Para Ulama Yaitu Para Ulama Para Imam Imam Mujtahid Yang Hatinya Sangat Luar Biasa Banyak Kisah Kisah Yang Sangat Menarik Dari Para Ulama InsyaAllah Nanti Kita Sampaikan Yang Mana Hati Mereka Ini Menerima Hidayah Dari Allah Baik Berupa Al-Quran Atau Dari Hati Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Fa Ambatatil Kal Arazi Fikhan Wa Fahman Kemudian Hati Mereka Itu Yang Diumpamakan Seperti Tanah Yang Subur Tadi Itu Menumbuhkan Fikih Atau Pemahaman Yang Baru Wastimbatan Dan Istimbat Yaitu Pengambilan Hukum Hukum Fikih Dan Pemahaman Tadi Atau Langsung Langsung Menghasilkan Fikih Yang Luar Biasa Bahkan Ada Satu Kisah Yang Sangat Terkenal Yaitu Kisah Putranya Imam Ahmad bin Hambal Yang Sangat Terkagum Dengan Imam Shafi'i Karena Ayahnya Sering Menceritakan Tentang Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hambal Sangat Kagum Terhadap Imam Shafi'i Sangat Hormat Sehingga Ketika Mengajari Anaknya Selalu Menyebutkan Yang dikatakan Kolas Shafi'i Yang dikatakan Imam Shafi'i Ini pendapat Shafi'i Begini Ini menurut Imam Shafi'i Begini Dan terus Begitu Disebutkan Imam Shafi'i Sehingga Anaknya Penasaran Dengan Imam Shafi'i Dan Begitulah Para ulama Menumbuhkan Kecintaan Gurunya Untuk Masuk Kedalam Hati Anak-anaknya Jadi Anak-anaknya Bagaimana Mencintai Para ulama Ya Begitulah Diajari Terus Kisahkan Bagaimana Imam Shafi'i Bagaimana Dan seterusnya Nah Imam Ahmad Ini menceritakan Kepada Anaknya Begitu Sampai Anaknya Sangat Kagum Terhadap Imam Shafi'i Dan Penasaran Pada Pada Suatu Ketika Imam Shafi'i Ini Kisah Masyur Sekali Banyak Dinukil Oleh Para ulama Dinukil Pada Suatu Ketika Imam Shafi'i Bertamu Ke rumahnya Imam Ahmad Bin Hambal Sehingga Disitu Putranya Ini Memperhatikan Gerak-geri Imam Shafi'i Dan Imam Shafi'i Itu Karena Tamu Tempatnya Di Suatu Tempat Yang Mungkin Istimewa Nah Ini Diperhatikan Oleh Putranya Imam Ahmad Sehebat Apa Ini Imam Shafi'i Bagaimana Kondisi Kiamulailnya Bagaimana Kondisi Malam-malam Beliau Bagaimana Kondisi Beliau Apakah Mengikuti Sunnah Sehingga Putranya Imam Ahmad Ini Memperhatikan Kemudian Setelah Diperhatikan Ternyata Imam Shafi'i Kok Tidurnya Tidak Miring Ke kanan Kemudian Yang berikutnya Adalah Imam Shafi'i Kok Tidak Apa Namanya Kiamulail Disitu Kemudian Bangun Menjelang subuh Dari kamar itu Kemudian Langsung Menjadi Imam Shafi'i Di Masjid Disitu Akhirnya Dari kisah ini Putranya Ini Berkata Kepada Putranya Imam Ahmad Ini Bertaannya Kepada Ayahnya Wahai Ayahku Ini Kenapa Kok Guru Guru Yang Dibanggakan Oleh Ayahku Ini Tidurnya Tidak Sunnah Miring Ke kanan Kemudian Apa Namanya Tidak Kelihatan Bangun Malam Solat Banyak Dia Hanya Menjelang Subuh Saja Kemudian Langsung Solat Subuh Menjadi Imam Di Masjid Tidak Uduk Dulu Dan Seterusnya Kemudian Ayahnya Mengatakan Kepada Anaknya Sabar Jangan Suudan Dulu Kepada Guru Yang Sangat Hebat Ini Akhirnya Dikisahkan Imam Ahmad Kemudian Imam Shafi'i Menerangkan Adapun Saya Tidak Miring Itu Karena Kalau Saya Miring Ke kanan Nanti Saya Membelakangi Kitab Imam Ahmad Yang Ada Di Rak Sebelah Jadi Semacam Itu Takut Membelakangi Menjadikan Kitab Kitab Itu Di Punggung Beliau Akhirnya Beliau Tidak Miring Kanan Kemudian Yang Kedua Kenapa Kok Tidak Malam Dikatakan Bahwa Apa Namanya Beliau Semalam Itu Ternyata Tidak Dalam Keadaan Tidur Beliau Terjaga Sebenarnya Semalam Itu Sehingga Beliau Mengimami Sholat Subuh Itu Karena Memang Masih Punya Wudhu Tidak Batal Dan Beliau Mengatakan Semalam Itu Saya Sedang Meroja Sebuah Hadis Sedang Meneliti Satu Hadis Dan Saya Berhasil Mendapatkan 70 Permasalahan Dari Hadis Tersebut Nah Itulah Seorang Ulama Satu Hadis Itu Bisa Ada Banyak Sekali Pemahaman Pemahaman Dari Beliau Satu Hadis Itu Bisa Mungkin Puluhan Masalah Yang Bisa Di Istimbat Atau Diambil Kesimpulan Dari Hadis Tersebut Dan Itulah Hati Para Ulama Yang Diumpamakan Tadi Tanah Yang Subur Itu Yang Mana Mereka Mendapatkan Satu Hadis Saja Sudah Bisa Apa Namanya Mendapatkan Kesimpulan Yang Luar Biasa Itu Pemahaman Para Para Ulama Yang Luar Biasa Dan Masih Banyak Kisah Diantaranya Ada Ulama Di Hatra Maut Beliau Itu Mengulang Satu Kata Di Dalam Al-Quran Bahkan Ini Bukan Hanya Di Hatra Maut Saja Banyak Kalau Baca Kitab Al-Quran Itu Banyak Kisah Para Ulama Yang Mengulang Satu Ayat Sampai Semalem Satu Ayat Itu Diulangi Sampai Subuh Dari Malam Diulang Sampai Subuh Ada Yang Mengulang Satu Kata Dari Al-Quran Apa Namanya Diulang Ulang Dari Satu Dari Di Malam Sampai Subuh Diulang Satu Kata Diulang Ulang Ketika Ditanya Kenapa Diulang Ulang Sampai Subuh Katanya Setiap Saya Mengulang Kata Itu Saya Mendapatkan Pemahaman Baru Saya Ulang Lagi Saya Mendapatkan Pemahaman Baru Itulah Pemahaman Para Ulama Terhadap Ayat Al-Quran Satu Kata Diulang Ulang Bisa Mendapatkan Pemahaman Ini Kita Yang Tidak Mampu Karena Hati Kita Keras Mungkin Kita Baca Ayat Al-Quran Mendengarkan Ayat Al-Quran Satu Juz Tapi Lewat Karena Kita Tidak Memiliki Tanah Yang Subur Yang Dikatakan Oleh Sehatul Hati Bahwa Itu adalah Hati Para Ulama Nah Inilah Bedanya Kita Mendapat Membaca Mungkin Ayat Al-Quran Berapa Kali Mungkin Ada Yang Khatam Berapa Kali Tapi Lewat Saja Tapi Begitulah Para Ulama Membaca Satu Ayat Saja Kadang Diulang Ulang Mendapatkan Pemahaman Baru Dan Banyak Ulama Yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Ini Seperti Mutiara Yang Memiliki Sudut Keindahan Yang Setiap Orang Melihat Dari sudut Pandang Yang Lain Itu Dia Akan Mendapatkan Apa Namanya Sepuah Pemahaman Baru Keindahan Baru Yang Tidak Dapatkan Di Dalam Sudut Pandang Yang Lain Semacam Itu Sehingga Siapa Yang Hati Siapa Yang Mampu Untuk Memahami Dan Menghasilkan Begitu Banyaknya Begitu Banyaknya Pemahaman Begitu Banyaknya Keindahan Keindahan Yang Ada Di Al-Quran Dan Seterusnya Itu Adalah Hati Para Ulama Kalau Kita Orang Awam Walaupun Khatam Berkali-kali Kadang Tidak Faham Tapi Masih Mending Baca Al-Quran Masih Sampai Khatam Itu Mending Kalau Para Ulama Begitulah Nah Inilah Perbedaan Antara Ulama Dengan Kita Dengan Masyarakat Awam Insyaallah Nanti Kita Lanjutkan Setelah Satu ini Terima Terima Kasih Pembaran Materi Di Seseorang Ini Dan Sahabatku Kita Akan Jadah Terlebih Dahulu Kita Akan Melanjutkan Pembelajaran Kita Setelah Jadah Menurut Kini Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Al-Bah Sedang Sumber Cereban Baik Sahabatku Anda Kembali Bersama Kami Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Di Seseorang Kali ini Kita Langsung Seseorang Sahabatku Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Bah Terima kasih Kang Irfan Dan juga Berapa Dengar Radioku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercurah Kepada Kita Amin 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 Tadi Kita Membaca Sebuah Hadis Yang Menerangkan Bahwa Bagaimana Luasnya Pengetuan Para Ulama Bagaimana Perbedaan Antara Kita Dengan Para Ulama Di Dalam Memahami Ayat Allah S.W.T Dan Hatis Rasulullah S.W.T Memang Ada Orang Yang Ketika Apa Namanya Dia Mendapatkan Al-Quran Dan Hatis Itu Pemahamannya Langsung Sangat Luas Dan Itu Kembali Kepada Latar Belakang Bagaimana Pendidikan Mereka Dan Para Ulama Sebagai Yang Kita Ketahui Mereka Hatinya Sangat Bersih Kemudian Mereka Juga Telah Membelajari Dasar Dasarnya Mereka Juga Telah Mendapatkan Pemahaman Pemahaman Dari Guru Mereka Yang Sangat Mereka Adalah Sangat Diakui Sangat Mereka Dalam Memahami Ayat Ayat Al-Quran Dan Hatis Rasulullah S.W.T Sehingga Ada Orang Yang Dengan Satu Hatis Saja Itu Bisa Memahami Sampai 70 Permasalahan Kemudian Ada Yang Dengan Satu Ayat Al-Quran Itu Diterangkan Sangat Panjang Dan Sangat Lebar Kemudian Kita Menjumbahi Beberapa Orang Menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Dari Surat Al-Fatihah Saja Sangat Luas Sekali Pemahamannya Dan Diterangkan Sangat Detail Sangat Luar Biasa Baru Bismillah Saja Diterangkan Sangat Detail Mungkin Juga Banyak Yang Apa Namanya Menerangkan Tentang Demikian Dan Itulah Para Para Ulama Dan Ternyata Ilmu Kita Ini Sangat Satikit Sekali Sangat Minim Sekali Kalau Dibandingkan Dengan Ilmu Para Para Ulama Maka Itulah Yang Seharusnya Menjadikan Kita Ini Tidak Sombong Tidak Ujub Tidak Merasa Bahwa Kita Itu Memiliki Kelebihan Daripada Orang Lain Sehingga Tidak Perlu Kita Memaksakan Kemudian Kepada Para Orang Orang Awam Untuk Mengikuti Kita Untuk Tidak Ikut Kepada Orang Lain Dan Seterusnya Tetapi Kita Kembalikan Orang Orang Awam Ini Kepada Ilmunya Para Para Ulama Kita Sampaikan Itu adalah Ilmu Para Ulama Kita Sampaikan Pemahaman Para Ulama Kita Menyampaikan Apa Namanya Apa Yang Menjadi Kesimpulan Kesimpulan Para Ulama Tentang Dalil Hadis Hadis Tentang Al-Quran Dan Seterusnya Dan Kita Tidak Tidak Mengakui Bahwa Atau Tidak Pernah Mengklaim Bahwa Pemahaman Ini Dari Kita Sendiri Dari Pemikiran Kita Dan Bahkan Ulama Ulama Yang Kelasnya Mereka Sudah Mufasir Kelasnya Mereka Muhaddis Dan Seterusnya Mereka Masih Mengatakan Bahwa Kalam Kalam Itu Adalah Kalam Dari Para Ulama Bukan Dari Mereka Sendiri Tidak Pernah Mengklaim Bahwa Ini Pendapat Mereka Dan Seterusnya Karena Memang Ternyata Ilmu Para Ulama Itu Lebih Luas Dan Ternyata Untuk Menjawab Problematika Itu Kita Tinggal Apa Namanya Memahami Apa Yang Diucapkan Oleh Para Ulama Apa Yang Sudah Dikariskan Oleh Para Ulama Demikian Karena Memang Beda Sekali Antara Ulama Dan Kita Dalam Memahami Ayat Al-Quran Di Dalam Memahami Hatis-hatis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Itulah Yang Ada Dan Itulah Memang Kita Coba Coba Dibayangkan Kalau Para Ulama Itu Ketika Kita Misalkan Merasa Bahwa Mungkin Ada Sebagian Diantara Kita Sudah Hafal Seribu Bayat Dari Al-Fiah Dari Ilmu Alat Nahu Yang Katanya Bisa Untuk Memahami Al-Quran Memahami Hadis Ternyata Di Apa Di Atas Apa Namanya Seribu Bayat Al-Fiah Itu Masih Ada Lagi Pemahaman Yang Lebih Luas Lagi Di Atasnya Lagi Masih Ada Lagi Dan Begitu Seterusnya Bahkan Kita Melihat Sebuah Apa Namanya Kitab Yang Apa Namanya Di Atasnya Al-Fiah Tambahan Dari Al-Fiah Itu Ternyata Itu Baru Ringkasannya Baru Ringkasannya Ringkasan Dari Apa Namanya Kitab Kitab Turoh Kitab Turoh Nah Ini Dalam Ilmu Nahu Saja Ilmu Alat Dalam Memahami Yang Digunakan Untuk Memahami Bahasa Arab Ilmu Gramatikalnya Yang Untuk Memahami Bahwa Ini Dibaca Rafa Dibaca Nasob Kenapa Rafa Dan Seterusnya Kemudian Kenapa Ayat Ini Dibaca Semacam Ini Kenapa Kiruat Semacam Ini Dan Seterusnya Itu Ternyata Ilmu Nahu Kita Masih Jauh Dari Dari Para Ulama Itu Dan Kita Ternyata Melihat Masya Allah Ternyata Kita Apa Namanya Mungkin Kalau Dikatakan Bahwa Untuk Pemahaman Ilmu Nahu Untuk Penguasaan Ilmu Nahu Itu Masih Sangat Sangat Dangkal Sekali Ini Baru Bagaimana Para Ulama Memiliki Ilmu Nahu Belum Kita Masuk Kepada Bagaimana Para Ulama Memiliki Ilmu Sorof Kemudian Bagaimana Para Ulama Memiliki Ilmu Balagoh Kemudian Bagaimana Para Ulama Memiliki Ilmu Ulum Al-Quran Bagaimana Para Ulama Memiliki Ilmu Tentang Usul Fikih Bagaimana Mereka Memiliki Ilmu Tentang Kawait Fikhi Dan Seterusnya Yang mana Itu Sangat Jauh Sekali Kalau Kita Melihat Ilmu Nahu Sudah Sangat Luas Sekali Sangat Luas Sekali Kemudian Kalau Kita Masuk Pada Usul Fikih Usul Fikih Mungkin Kita Baru Membaca Warokot Saja Itu Dianggap Kita Sudah Waduh Sudah Kayak Usuli Sudah Kayak Orang Yang Ahli Usul Fikih Padahal Masih Jauh Sekali Di Belakang Itu Masih Banyak Sekali Kitab Kitab Bahkan Ada Kitab-kitab Yang Mungkin Belum Bernah Kita Baca Banyak Sekali Kitab-kitab Usul Fikih Yang Sangat Luas Sekali Kemudian Apalagi Kita Melihat Tentang Ilmu Hadis Kita Mungkin Baru Membaca Apa Namanya Nandumah Baikuniyah Nandum Baikuniyah Yang Sangat Ringkas Sekali Mungkin Kita Merasa Kita Sudah Memahami Apa Hadis Sohe Apa Hadis Do'if Apa Hadis Hasan Apa Hadis Maudu Dan Seterusnya Mungkin Baru Hafal Baikuniyah Kita Sudah Masih Allah Sombong Kita Memahami Apa Hadis Do'if Apa Hadis Yang Mana Di Balik Itu Ternyata Masih Banyak Kitab Mustola Hadis Bagaimana Kita Bisa Memahami Hadis Yang Lebih Luas Lagi Ada Masih Banyak Lagi Dan Banyak Kitab-kitab Yang Barangkali Kita Namanya Saya Belum Pernah Dengar Atau Barangkali Kita Belum Pernah Membacanya Melihat Kitabnya Belum Pernah Itu Sangat Luas Sekali Ilmu Ulama Dalam Memahami Itu Tuntas Membacanya Sehingga Bagaimana Kalau ilmu Mustola Hadis Kita Belum Tuntas Kita Bisa Memahami Derajat Hadis Sohe Doif Dan Seterusnya Kalau Kita Tidak Taklit Kepada Para Para Ulama Di Dalam Terutama Adalah Di Dalam Mengukur Ke Sohe Hadis Apakah Hadis Doif Apakah Hadis Maudu Dan Seterusnya Itu Sangat Jauh Sangat Jauh Itu Dalam Dalam Memahami Nama Hadis Kemudian Derajatnya Hadis Dan Seterusnya Itu Saja Kita Jauh Apalagi Kita Masuk Kepada Asma Orijal Sampai Kepada Rawi Rawi Hadis Yang Jumlahnya Ribuan Itu Yang Mana Setiap Rawi Itu Kita Harus Tahu Siapa Guru Gurunya Siapa Yang Mutasil Kemudian Dia Dari Guru Ini Dapat Hadis Apa Saja Dan Seterusnya Kemudian Apakah Benar Ini Rawi Ini Ketemu Dengan Gurunya Yang Ini Apakah Benar Rawi Ini Kalau Lewat Guru Ini Sampai Kepada Rasulullah Atau Tidak Begitulah Apa Namanya Mungkin Kita Sangat Jauh Sekali Mungkin Apa Namanya Kitab Perawi Hadis Itu Yang Sangat Ringkas Saja Kita Enggak Pernah Membaca Apalagi Sampai Kepada Terasat Mengatakan Ini Rawi Ini Da'if Rawi Ini Dan Seterusnya Karena Jauh Sekali Kita Dari Ilmu Para Para Ulama Ini Mustalah Hadis Sangat Luas Apalagi Nanti Sampai Jarah Wat Ta'dil Bagaimana Para Ulama Mengatakan Ini Majruh Ini Adil Apa Namanya Rawi Ini Adil Rawi Ini Tidak Adil Bagaimana Rawi Ini Tidak Bisa Diambil Hadis Dan Seterusnya Apalagi Kalau Ada Hadis Nanti Salah Satu Rawinya Majhul Atau Tidak Diketahui An Rojulin Dan Seterusnya Siapa Rojulin Itu Laki Laki Itu Siapa Nah Ini Para Ulama Itu Dengan Keluasan Ilmu Mereka Bahkan Itu Para Ulama Menyusun Nama-nama Mereka Sesuai Dengan Urutan Abjad Abjad Itu Alif Dulu Dulu Dan Seterusnya Itu Bisa Dari Apa Dari Hafalan Mereka Jadi Bukan Seperti Kita Nulis Asal Tulis Nama-namanya Baru Nanti Diurutkan Dengan Komputer Maskending Diurutkan Itu Kan Kita Kalau Mereka Tidak Bisa Ngurutin Nama-nama Mereka Itu Suai Abjad Dengan Urutan Yang Sangat Liti Dan Berarti Nama-nama Itu Yang Jumlahnya Ribuan Sudah Ada Di Otak Semua Sudah Hafal Semua Ini Berarti Namanya Fulan Dan Begitulah Ilmu Para Ulama Yang Kita Sangat Jauh Sekali Dari Ilmu Mereka Maka Tidak Tidak Adalah Yang Perlu Disombongkan Tidak Ada Yang Perlu Di 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 Ujubkan Sehingga Kita Seolah-olah Bisa Menandingi Para Ulama Itu Bahkan Seolah-olah Saya Bermadhab Sebagaimana Para Ulama Bermadhab Katanya Sehingga Mereka Mengatakan Bahwa Para Ulama Itu Bermadhab Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Saya Juga Begitu Nah Seperti Apa Kita Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Para Ulama Itu Kalau Kita Tidak Melalui Ulama Tersebut Kita Langsung Potong Kompas Langsung Sampai Kepada Al-Quran Dan Sunnah Sedangkan Ilmu Kita Tidak Tidak Mencukupi Ilmu Kita Tidak Tidak Mumpuni Untuk Bisa Sampai Sampai Kederajat Mujtahid Itu Nah Kita Kalau Kita Tidak Bisa Sampai Kesana Yang Paling Selamat Ya Sudah Kita Ngikuti Para Ulama Yang Paling Selamat Dan Paling Mudah Apalagi Orang Orang Awam Seperti Seperti Kita Tinggal Tinggal Ikuti Saja Apa Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Nah Hadis Berikutnya Ini Juga Merupakan Hadis Yang Sangat Populer Sekali Di Galangan Para Penuntut Ilmu Dan Ini Sering Sering Sekali Dibacakan Oleh Para Ulama Dan Ini Juga Menjadi Harapan Dari Para Ulama Karena Para Ulama Ini Harapan Mereka Tidak Murid Murid Itu Bisa Melebihi Mereka Jadi Kalau Murid Itu Di bawah Mereka Di bawah Para Ulama Tersebut Berarti Ada Sebagian Ilmu Ulama Itu Yang Tidak Tersampaikan Atau Yang Tidak Dikuasai Oleh Murid Sehingga Kalau Ulama Tersebut Meninggal Berarti Ada Ilmu Yang Hilang Santrinya Karena Belum Menguasai Beberapa Ilmu Yang Dikuasai Para Ulama Tersebut Maka Para Ulama Selalu Berharap Bahwa Santrinya Ini Melebihi Gurunya Melebihi Mereka Karena Kalau Mereka Meninggal Berarti Santrinya Ini Memiliki Ilmu Mereka Bahkan Lebih Macam Itu Sehingga Tidak Ada Sedikitpun Ilmu Yang Hilang Dari Mereka Ketika Mereka Meninggal Jadi Ketika Mereka Meninggal Sudah Ada Penerusnya Sudah Ada Penerusnya Bahwa Santrinya Membawa Ilmu Mereka Bahkan Lebih Semacam Itu Nah Ini Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Apa Namanya Para Ulama Tersebut Para Ulama Yang Benar-benar Mereka Memiliki Ilmu Yang Menancap Di dalam Dada Yang Ilmu Yang Sangat Dalam Itu Mereka Tidak Pernah Merasa Tersaingi Oleh Santrinya Bahkan Dia Senang Kalau Ada Santri Yang Lebih Alim Atau Ada Teman Ulama Yang Sama-sama Semasa Dan Seterusnya Lebih Alim Karena Dia Tidak Khawatir Lagi Kalau Dia Meninggal Berarti Ada Yang Memiliki Ilmu Yang Seperti Hadis Ini Mengatakan Bahwa Banyak Orang Yang Membawa Fikih Atau Pemahaman Dia Tidak Memiliki Pemahaman Yang Sempurna Pada Ilmu Tersebut Bisa Dikatakan Ada Seorang Menghafal Hadis Tapi Dia Hanya Hafal Saja Tidak Memahami Hadis Tersebut Ini Banyak Banyak Orang Yang Membawa Suatu Pemahaman Kepada Orang Yang Lebih Paham Darinya Ini Banyak Sekali Orang Yang Membawa Hadis Sampaikan Kepada Orang Setelahnya Tapi Orang Setelahnya Pemahamannya Lebih Luas Daripada Orang Tersebut Nah Disini Apa Yang Diambil Oleh Syah Abdul Hadis Tentang Hadis Apakah Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Apa Namanya Banyak Sekali Murid Murid Yang Melebihi Gurunya Ternyata Ternyata Beliau Mengambil Kesimpulan Fihi Dalin Ala An Nahu Yujadu Minat Tabi'in Wa Tabi'ihim Ahlu Tira Yatin Tasiru Ila'ihim Riwayah Fayafkohu Naha Ala Wajihah Wayu Addu Naha Ahkaman Wa Uluman Ilal Umah Ini Menunjukkan Bahwa Hadis Tersebut Menunjukkan Bahwa Ada Dari Golongan Tabi'in Dan Tabi'in Yang Mana Mereka Memiliki Pemahaman Terhadap Ilmu Hadis Yang Mana Banyak Riwayat Sampai Kepada Mereka Dan Riwayat Tersebut Difahami Dengan Pemahaman Yang Sesungguhnya Yang Benar Pemahaman Yang Benar Kemudian Pemahaman Itu Disampaikan Kepada Orang Lain Dalam Bentuk Sudah Hukum Ilmu Ilmu Tersendiri Artinya Ini Dari Apa Namanya Para Tabi'in Itu Mereka Mendapatkan Ilmu Dari Para Sohabat Ini Dikasarkan Banyak Para Sohabat Yang Membawa Hadis Sampai Kepada Tabi'in Ternyata Mereka Hanya Menyampaikan Lafat-lafatnya Kemudian Para Tabi'in Menyimpulkan Hukum-hukumnya Begitu Pula Banyak Para Tabi'in Yang Mendapatkan Hadis Dari Tabi'in Dan Kemudian Tabi'in Ini Menyimpulkan Hukum-hukumnya Riwayatnya Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Sohabat Tabi'in Tapi Kesimpulan Hukum-hukumnya Itu Diambil Tabi'in Dan Semacam Itu Dan Itulah Yang Ada Bahwa Ulama Empat Madhab Ini Sebagian Mereka Adalah Tabi'in Sebagian Yang Lain Adalah Tabi'in Dan Diantara Mereka Adalah Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal Dan Para Ulama Lain Yang Ilmu Mereka Banyak Diantaranya Tidak Sampai Kepada Kita Sedangkan Ulama Empat Madhab Ini Yang Ilmunya Sampai Kepada Kita Dari Santri Santrinya Dari Murid Yang Menulis 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 Sampailah Ilmu Mereka Kepada Kepada Kita Nah Ini Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Ternyata Banyak Santri Yang Ilmunya Melebihi Dari Gurunya Semacam Itu Insyaallah Nanti Kita lanjutkan Setelah Yang Terima kasih Atas Pembaran Materi Di Sesi Kali Ini Dan Kami Cepat Terima Kasih Untuk Sahabatku Yang Masih Bersama Kami Baik Anda Yang Masih Stay Di Audio Frequency Sahabatku Atau Anda Yang Masih Mendengarkan Melalui Audio Streaming Atau Anda Yang Masih Stay Di Live Streaming Facebook Radio Kucerbun Terima Kasih Atas Kebersamanya Dan Kita Akan Kembali Setelah Jedai Yang Berikut Ini Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Deku Albah Sedang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Anda Masih Bersama Kami Dan Saat Ini Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Pesantan Hatiku Sahabatku Sudah Saatnya Untuk Al-Ushir Muhammad Menyampaikan Kesimpulan Lalu Langsung Dilanjutkan Dengan Doa Kebar Kehan Terima kasih Irfan Dan juga Para pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Sumber Rahmat Allah S.W.T Nantiasa Tercera Kepada Kita Semua Amin 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 Simpulan Dari Apa Yang Kita Baca Hari Ini Bahwa Manusia Ini Memang oleh S.W.T Diberikan Keistimewaan Yang Berbeda Setiap Individu Dari Kita Ada Diantaranya Manusia Itu Yang Menjadi Ulama Yang Mereka Hatinya Sangat Subur Sekali Dengan Hidayah Dari Allah S.W.T Berupa Pemahaman Terhadap Ayat-Ayat Al-Quran Ataupun Hatis Rasulullah S.W.T Dan Mereka Itulah Para Ulama Yang Menjadi Panutan Dan Menjadi Contoh Untuk Orang-orang Kemudian Hatis Yang Kita Baca Juga Yang Insya Akan Kita Lanjutkan Pada Pesemua Yang Akan Datang Yaitu Banyak Orang Yang Ternyata Membawa Sebuah Apa Namanya Sebuah Ilmu Kepada Orang Yang Ternyata Nanti Dia Akan Mengembangkan Ilmu Tersebut Yang Artinya Adalah Banyak Yang Diantara Murid-murid Itu Lebih Alim Daripada Gurunya Dan Itulah Yang Diharapkan Oleh Para Guru-guru Yang Ikhlas Yang Tulus Yang Mereka Berharap Bahwa Ilmu Mereka Tidak Tidak Akan Hilang Dengan Meninggalnya Mereka Karena Santri-santrinya Atau Murid-muridnya Itu Melebihi Daripada Gurunya Sehingga Ketika Mereka Meninggal Mereka Merasa Bahwa Sudah Ada Pengganti Dari Dari Para Ulama Tersebut Insya Allah Kita Akan Melanjutkan Terkait Hadis-hadis Apa saja Yang Menjadi Landasan Kita Harus Mengikuti Para Ulama Insya Allah Kita Tutup Dengan Doa Keberkahan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbilalamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Rahamna Wala Tuhdulna Wa Tumrinna Wa Akhirna Wala Tuhinna Wa Asirna Wala Tuh Alayna Inna Kala Kulisya Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kalian mohon maaf Yang sebesar-besar Dan mohon doa Selalu Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Dan semoga kita dapat Mengambil manfaat darinya Amin Amin Terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamanya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ima'ila Anta Astaghfiruka Wa'atuhu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum